Ya, jelang debat perdana Capres pada hari selasa ini nampaknya sejumlah lembaga survei juga mengeluarkan rilis terbaru yang mengatakan mengenai elektabilitas dari masing-masing Capres, cowok pres. Namun yang menjadi perhatian ternyata juga masih ada masyarakat atau pemilih yang masuk dalam kategori swing voter. Apakah nantinya debat ini dapat juga menggugah hati swing voter untuk menentukan pilihannya? Kita hadirkan dulu informasinya. Terima kasih. 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 survei-survei itu, yang paling berpeluang juga Prabowo Gibran. Ini aman dan nyaman menyatakannya. Tetapi, ini tetapi yang menarik. Hati-hati loh, saya ingin membedakan nih secara ilmiah antara swing voter dengan yang bimbang. Swing voter bisa berarti, dia sudah punya pilihan, jadi kalau ditanya oleh survei, dia bilang, saya sudah punya pilihan, misalnya 1, 2, atau 3. Tapi, apakah ada peluang untuk berubah? Masih ada. Itu ternyata, menurut Hantai Yudha, tadi malam baru di kabar petang, 40 persen. Sama dengan hasil yang diperoleh oleh kualitatif Suko Widodo dan teman-teman ya, Nikolog. Nah, yang kedua, ada pemilih bimbang. 28,7 persen. Maksudnya apa sih bimbang? Bimbang itu artinya, saat ini itu undecided. Belum. Jadi, kalau ditanya, apakah sudah mempunyai pilihan? Jadi, maksud saya, saya khawatir apakah data ini berdiri sendiri-sendiri, atau overlapping. Jadi, ini secara ilmiah ya, maksudnya, kalau ditanya, apakah Anda sudah punya pilihan? Belum. Belum. Tapi yang swing voter, apakah Anda sudah punya pilihan? Ada. Dia tadi sudah menyatakan pilihan. Apakah Anda masih mungkin berubah? Masih. Wah, ini lahannya besar, betul. Kalau 28,7, dan diambil lagi dari yang sudah menentukan pilihan, dan itu jelas kok, kecenderungannya kemana kan sudah ada tuh. Ya, ya. Yang mulai makan siang, minum susu, dan lain-lain. Tapi, kalau ditanya, apakah Anda akan masih bisa berubah? Jawabannya ya, karena apa? Ini yang penting. Karena katanya, kalau kita tanya secara lebih tajam, tahu nggak apa gagasan dari Capres-Cawapres? Nyaris. Nggak tahu. Nggak tahu. Yang paling gampang diingat, nah ini betul-betul nih, apapun alasannya, leading dalam survei itu mengarah ke, lagi-lagi nih, apakah ini bisa langsung jadi menyelesaikan semua masalah negara? Kan nggak langsung juga. Banyak program lain. Saya tetap harus menyebutkan itu tadi tuh. Tapi debat-debat... Makan siang, minum susu. Bang Ege, debat-debat Capres ini akankah juga memantapkan hati? Undecided Voter dan juga Swing Voter ini? Saya mau bilang begini, belum pernah ada peristiwa debat Capres dan Cawapres yang relatif seheboh ini didiskusikan dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena apa? Barangkali juga karena ada yang perubahan dan ada yang kemudian ingin menyatakan tetap berkelanjutan dari konteks isinya. Karena kan penonton-penonton debat ini di tahun pemilu sebelumnya kan hanya 30 persenan ya, Bang? Ya, harus hati-hati untuk mengatakan begini, kalau orang sedang leading dia akan mengatakan debat nggak banyak pengaruhnya. Nah, itu disampaikan ke mana-mana. Nggak banyak kok pengaruhnya, nggak banyak kok pengaruhnya, gitu ya. Tapi berdasarkan keilmuan, ketika pemilih bimbang sama swing voter itu sedang besar angkanya, maka relatif debat itu akan berpengaruh. Paling tidak, kalau kepleset-kepleset, kita pernah ada dua kali debat loh di Indonesia yang begitu kepleset itu akibatnya beda, gitu. Terutama di DKI, ya. Matauan, gitu ya. Ketiga juru bicara atau tim pemenangan. Siap-siap. Waktu akan kami berikan kepada Anda usah-usah. Oh, iya, iya, iya. Kami akan kembali ke saat lagi. Sorry, sorry. Teroboh. Sadi. Sadi.